Siapapun yang pernah mencoba menukar token dengan token yang lain, apalagi dalam bahasa blockchain yang berbeda misalkan ERC20 ke BSC20 di dalam DEX, pasti telah merasakan kerumitan dan mahalnya biaya serta lamanya waktu yang dibutuhkan. Ini terjadi karena kita melakukan migrasi data transaksi dari Ethereum ke Binance Smart Contract misalkan, yang tentu saja terkena biaya dua kali di dua blockchain tersebut, serta waktu dua kali pula di kedua blockchain itu. Kita bisa saja menggunakan platform centralized exchanger, hanya bila koin atau token yang mau kita tukar dan yang mau kita dapatkan memang diperdagangkan di situ. Namun, bila token yang kita ingin dapatkan atau yang ingin kita tukar tidak ada decentralized exchanger manapun, kita harus menggunakan decentralized exchanger. Adakah cara yang cepat dan murah? Jawabnya tentu ada. Itulah kegunaan dari blockchain yang punya fungsi menjembatani blockchain-blockchain lain dengan sekali saja pembayaran biaya transaksi sehingga cepat dan murah. Salah satu pemain utama di sini adalah Cosmos atau Atom. Kita akan membahas ini dalam beberapa menit ke depan. Nama saya Adi, host channel ini akan membawa Anda dalam wisata ilmu untuk belajar mengenai teknologi blockchain, projek kripto, dan pasar kripto. Channel ini adalah perpustakaan digital yang bisa menjadi tempat Anda mencari referensi mengenai itu semua. Satu hal yang harus diingat bahwa channel ini bukan memberi rekomendasi membeli apapun ya. Saya bukanlah penasihat keuangan. Jadi segala keputusan keuangan dan investasi Anda janganlah bergantung pada konten di channel ini. Bila Anda terlalu sibuk untuk dapat menonton seluruh isi konten, gunakanlah fitur Xio Transcript di bawah deskripsi konten agar Anda dapat secara cepat memilih bagian mana dari video ini yang Anda ingin tonton. Mari kita mulai. Kosmos dibuat oleh ilmuwan komputer Jaikon dan co-foundernya Ethan Bookman di tahun 2014. Kosmos dibuat di dalam perusahaan Tendermin Incorporated, sebuah perusahaan software berbasis di Amerika. Koordinasi pengembangan Kosmos dilakukan lewat yayasan Interchain, sebuah lembaga nirlaba di Swiss. Tiga tahap penjualan token mereka di tahun 2017 menghasilkan pendanaan 18 juta dolar dan dari situ mainnet mereka aktif di 2019. Konsensus yang digunakan dalam blockchain ini adalah algoritma proof of stakes yang dikenal sebagai Tendermin yang mampu mengolah seribu transaksi per detik dengan tetap mempertahankan keamanannya. Untuk keunggulan semacam itu, apa hal yang berkurang? Seperti yang selalu diucapkan Vitalik Buterin, masalah yang dia sebut sebagai blockchain trilema. Bila blockchain dibuat sangat cepat dan maunya aman, berarti pasti jumlah validatornya sangat sedikit. Ya, Kosmos hanya punya 150-an validator yang bisa dinilai kurang desentral. Kosmos punya fungsi sebagai hub yang merupakan persimpangan penghubung banyak blockchain. Dan selain itu, Kosmos juga bisa terhubung dengan sesama hub lain. Nah, kunci terpenting di dalam blockchain Kosmos adalah tersedianya media komunikasi antar blockchain di dalamnya, disebut dengan IBC atau Inter-Blockchain Communication Protocol. Menurut developer mereka, dalam prakteknya semua coin proof of stake dapat terhubung dengan IBC mereka. Ini karena ada blockchain lain juga yang berfungsi sebagai hub yang bisa terhubung dengan Kosmos, diantaranya adalah Polkadot dan Kusama, Thorchain, serta Tera. Dengan begitu, semua ekosistem Kosmos juga bisa terhubung dengan ekosistem Ethereum, yang berarti terhubung dengan semua blockchain smart contract yang ada saat ini. Prinsip kerja IBC ini adalah membuat paket koin yang sama dalam jumlah sama di dua blockchain berbeda. Misalkan bila kita ingin mengiripkan BNB dari blockchain-nya ke platform Tera, maka berarti sejumlah BNB harus di-staking untuk mendapatkan BNB di Tera blockchain. Meski Kosmos merupakan hub dari banyak blockchain, gas fee untuk transaksi tidak harus menggunakan atom. Bitcoin dan Ethereum satu yang menggunakan proof of work, juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran dengan cara berbeda. Caranya adalah Kosmos menciptakan yang disebut Peck Zone, adalah sistem di mana Kosmos Hub menciptakan suatu tempat kastodian yang berada pada blockchain yang terlibat. Tempat kastodian ini merupakan dompet-dompet multi-signature yang ada di blockchain-blockchain tempat asal dan blockchain tempat tujuan. Misal, bila kita ingin mengirim Bitcoin dalam bentuk aslinya dari blockchain Bitcoin ke Tera Wallet, maka akan ada wallet multi-sig dalam Peck Zone di blockchain Bitcoin yang dikelola oleh Kosmos Hub yang dilengkapi smart contract. Lalu, bila Peck Zone melihat bahwa ada Bitcoin masuk ke wallet multi-signature tersebut, secara otomatis akan diminting token Bitcoin di blockchain Tera dan masuk ke alamat dompet tujuan pada Tera. Sistem kerja Kosmos ini identik dengan sistem kerja Thorchain yang juga menggunakan proof of stake tender mint. Bahkan Thorchain mempunyai DEX bernama ThorSwap. Bahkan ThorSwap ini merupakan DEX multi-chain pertama di dunia, di mana kita bisa memindahkan Bitcoin, Ethereum misalnya ke Binance blockchain tanpa perlu menggunakan WREP BTC, WREP ETH, dan tanpa perlu exchanger manapun. Saat ini Kosmos juga sudah mempunyai DEX di dalam ekosistem mereka yaitu Osmosis, yang akan saya jelaskan pada nanti sebentar lagi. Kosmos tidak support dengan smart contract, tetapi tender mint incorporated menciptakan perangkat untuk developer yang disebut Kosmos SDK, yang memungkinkan aplikasi dalam satu blockchain yang spesifik dibuat dari nol. Ini berangkat dari pemikiran bahwa suatu aplikasi desentral dalam cryptocurrency pasti pada akhirnya membutuhkan blockchain mereka sendiri untuk berfungsi. Berkembangnya sebuah blockchain akan membuat biaya transaksi menjadi sangat mahal, sehingga peran Kosmos saat ini yang di dalam ekosistemnya telah lahir 49 aplikasi dalam beberapa blockchain di ekosistem Kosmos. Total market cap dari cryptocurrency dalam ekosistem Kosmos adalah 48 miliar USD saat ini di dasar market bearish, dan kedua terbesar setelah Ethereum. Ini juga alasan kenapa cryptocurrency berbasis Kosmos telah banyak digunakan dan mendapatkan dana investasi. Atom termasuk salah satu koin favorit di negara tertentu, antara lain India. Projek interchain seperti Kosmos ini mendapat perhatian khusus dari para akademisi blockchain mereka. Selain itu, sejak Januari 2021, Grayscale, fund crypto legendaris, sudah memasukkan Atom dalam salah satu portfolio produk mereka untuk klien-klien mereka. Kosmos blockchain juga telah berintegrasi dengan China Blockchain Service Network. Hal ini adalah kejadian penting karena China BSN selalu menggunakan permission blockchain sebelumnya. Ini karena Iris Hub dalam ekosistem Atom dikelola oleh Iris Network, sebuah perusahaan yang didanai oleh investor-investor asal China. Blockchain Graph juga berencana memperluas cakupan ekosistemnya hingga ke Kosmos setelah mereka sukses di blockchain Ethereum. Saya pernah membuat konten tentang Graph bila teman-teman belum tahu apa projek dari GraphCoin ini. Link saya sediakan di kanan atas layar Anda saat ini. Tendermint Inc. juga mengumumkan budget sebesar 20 juta USD untuk pengembangan ekosistem mereka yang akan dibagikan kepada para developer. Ini melengkapi ratusan juta USD lainnya yang sudah dianggarkan Tera dan Binance Smart Contract untuk projek dan protokol mereka sendiri. Perkembangan stablecoin USD mulai akhir 2021 sampai April 2022 ikut mendongkrak jumlah TVL yang ada di Osmosis, yaitu DEX dalam ekosistem Kosmos. Namun pada akhirnya, USD dan Tera kolaps dalam waktu hanya 2 bulan dari puncak kejayaan mereka, sehingga ikut membuat jumlah TVL dalam Osmosis menyusut. Saya pernah membuat konten mengenai kolapsnya USD dan Luna. Bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti ceritanya, bisa menonton pada konten yang thumbnail-nya saya tampilkan di kanan atas layar Anda. Bagaimana kita bisa terhubung dan memanfaatkan ekosistem Kosmos dan Osmosis? Untuk bisa menjelajah ekosistem Kosmos, kita harus menggunakan Kepler Wallet Extension ke browser kita. Untuk melakukan ini, kita install Kepler ke browser kalian. Caranya kunjungi situs Kepler App dan install versi dalam Chrome. Lalu pilih Add to Chrome seperti yang nampak pada menu yang muncul seperti di gambar atas. Lalu pilih Add Extension pada jendela kecil yang muncul. Selanjutnya klik kepingan pasal kecil di kanan Anda pada browser dan klik Kepler. Kalian akan masuk ke laman seperti ini dan pilih Buat Akun Baru. Perhatikan dengan teliti informasi dalam laman ini karena luar biasa penting. Di atas kalian akan lihat Mnemonic Sheet. Pastikan betul-betul Anda mencatat kata demi kata. Saya sarankan Anda menulis di buku yang khusus berisi username, password, dan Mnemonic Key Wallet Crypto. Pastikan Anda menyimpan buku semacam ini di satu tas khusus yang hanya diketahui keluarga terdekat Anda saja. Bila terjadi sesuatu pada kita, setidaknya keluarga bisa membukanya. Mnemonic phrase ini kegunaannya adalah memanggil kembali dompet Kepler Anda bila laptop Anda hilang misalkan. Anda juga bisa menginstall dompet Kepler pada Google Play Store untuk versi handphonenya. Untuk keamanan ekstra Anda, juga bisa memilih 24 kata daripada 12 kata Mnemonic yang standar. Setelah Anda menulis seed phrase ini, Anda harus input urutan Mnemonic phrase tersebut dan setelah selesai, pilih registrasi. Oke, berarti Anda sudah punya dompet Kepler sekarang. Selesaikan dan bukalah Kepler browser extension. Seperti yang kalian lihat, pengaturan standar dompet Kepler berada pada blockchain Kosmos. Klik Kosmos Hub pada bagian atas akan membuka daftar blockchain lain dalam ekosistem Kosmos. Nampak sederet blockchain yang didukung oleh dompet Kepler dan ini terlihat diurutkan berdasarkan popularitasnya. Karena ini adalah blockchain yang beragam, tentunya kalian harus membayar biaya fee dengan cryptocurrency mereka masing-masing. Problem dari kebanyakan kripto adalah tidak semuanya terdaftar di dalam centralized exchanger yang sama. Solusi termudah adalah coin atom yang tersedia di semua exchanger dan bisa menjadi kunci pembuka semua blockchain dalam ekosistem Kosmos. Setelah Anda mempunyai dompet Kepler, Anda bisa melakukan deposit atom coin ke dompet ini. Bila Anda belum punya akun exchanger apapun, saya sarankan Anda menggunakan exchanger ternama Binance. Link saya telah sediakan di deskripsi. Setelah Anda punya atom di dalam dompet Kosmos dalam Kepler, saatnya Anda menjelajah inter-chain Kosmos. Kini kita bahas sedikit mengenai osmosis ya, sebuah DEX dalam ekosistem Kosmos saat ini di pasar Beris dan setelah kehancuran Luna dan UST, masih ada 155 juta USD total value lock di sana. Mengenai istilah TVL dalam DeFi, saya pernah membuat kontennya sebelum ini. Kalian bisa menonton di link di kanan atas layar Anda saat ini. Osmosis dibuat pada Januari 2021 oleh developer Kosmos Josh Lee dan Agawal. Keduanya biasa bekerja pada Tendermint Incorporated. Osmosis Mainnet sudah live setahun lalu. Osmosis ini disebut AMM atau Automate Market Maker, seperti juga halnya Uniswap. Di dalam AMM ini, nilai tukar token dan token lain ditentukan adanya ketersediaan barang di dalam DEX itu. Token native osmosis dinamai OSMO bisa didapatkan di dalam DEX-nya dengan cara menukarkan atom dengan OSMO tersebut. Agar aktivitas pada DEX lancar, jangan lupa bahwa prinsipnya kita harus punya coin yang menjadi jembatan di wallet kita maupun di dalam DEX. Jadi, kalian tetap harus selalu punya saldo atom minimal beberapa USD pada wallet pribadi kalian setelah memindahkan atom yang akan ditukar dengan OSMO. Gas fee transaksi pertukaran ini tentunya akan dikurangkan dari saldo atom kita. Teman-teman juga bisa menjelajah ke anggota ekosistem kosmos lain dengan cara yang sama. Kini mari kita bahas tokenomics atom. Atom mulai meroket naik sejak peluncuran IBC mereka dan mencapai ratusan persen kenaikan hingga 44,36 USD per atom di titik puncaknya pada tanggal 17 Januari 2022. Namun saat ini karena pasar kripto juga sejalan bursa efek dunia yang merosot, harga atom saat konten ini dibuat hanya tinggal 8,38 USD per atom, naik sekitar 40 persenan dari titik terendah pada 19 Juni 2022 lalu. Atom saat ini juga salah satu altcoin terbesar pada peringkat 28 dengan market cap 2,25 miliar USD dan terdaftar di sejumlah exchanger paling ternama saat ini diantaranya adalah Binance, Coinbase, Kucoin, FTX, Huobi, Kraken, Git.io, Bitfinex, Bittrex, dan lain-lain. Distribusi atom saat ini jauh lebih baik dibandingkan rata-rata altcoin selainnya, di mana sebagian besar coin berada di tangan masyarakat umum, bukan di tangan angel investor awal. Lalu fasting schedule-nya yang berakhir semuanya sejak Maret tahun lalu, artinya sudah tidak ada lagi coin di tangan para investor awal yang menambah tekanan jual. Inflasi atom adalah sekitar 7-20 persen bergantung pada jumlah atom yang di-staking. Tetapi meski ada inflasi, jangka pendeknya tidak terlalu berpengaruh terhadap harga coin atom. Total supply atom saat ini adalah 301 juta atom dan 190 juta diantaranya di stake. Yield stake per hari ini adalah 16 persen dan tingkat inflasi coin ini adalah 12 persen. Atom coin tidak memiliki maksimum supply, Anda bisa melihatnya pada Atom Blockchain Explorer, link saya sertakan pada deskripsi konten. Mengenai data tokenomics, bila teman-teman ingin menggali sendiri lebih dalam, Kalian bisa melihatnya pada mesari.io dan coinmarketcap.com. Bagi yang belum paham caranya, bisa klik di link di kanan atas layar Anda saat ini. Mari kita simpulkan pembahasan kita pada konten kali ini. Ada bermacam-macam koin kripto di pasar saat ini. Semuanya bisa dikelompokkan berdasarkan kegunaannya masing-masing. Saat ini, kesulitan dalam semua blockchain adalah aktivitas terbatas yang dapat dilakukan hanya dalam ekosistem mereka sendiri. Inilah alasan kenapa developer berkumpul pada blockchain besar, seperti pada Ethereum, Cardano, Binance, Solana, dan lain-lain. Haruskah developer membuat aplikasi-aplikasi desentral pada semua blockchain agar bisa mendapatkan pasar di seluruh blockchain? Jawabnya tidak. Saat ini dimungkinkan bagi blockchain untuk saling berkolaborasi, yaitu dengan platform yang menjebatani dua atau lebih blockchain dengan satu tempat transaksi saja. Platform semacam ini kita sebut decentralized exchanger dan decentralized finance. Adanya decentralized exchanger boleh dikata adalah alternatif bagus untuk melengkapi keberadaan centralized exchanger yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Dan DeFi boleh dikatakan pilihan bagus melengkapi keberadaan bank-bank resmi konvensional yang ada di tiap negara saat ini. Kekuatan sebuah decentralized exchanger dan decentralized finance sebenarnya adalah pada jumlah komunitas pengguna dan keamanannya. Blockchain besar saat ini sudah sangat padat oleh transaksi penggunanya, sehingga diperlukan perkembangan komunitas ke blockchain-blockchain yang lebih baru, yang teknologinya selain lebih cepat juga lebih murah gas fee-nya. Semakin terkenal suatu blockchain, tentunya makin mahal pula harga koinnya. Dan ini tentu menjadi masalah tersendiri bagi orang-orang yang ingin bertransaksi dengan kripto dalam nominal yang kecil. Kehadiran blockchain seperti Cosmos, Polkadot, Kusama, Thorgen, Tera akan sangat membantu percepatan kemajuan ekosistem blockchain-blockchain lain. Kita dapat masuk ke dalam hampir semua ekosistem blockchain berbasis proof of stake dan bitcoin, serta money room melalui blockchain-blockchain di atas. Bila Anda juga adalah salah satu kolektor NFT dan yang menantikan perkembangan Metaverse, jangan lupa bahwa komunitas dalam satu blockchain saja akan sulit berkembang. Akan dibutuhkan jembatan-jembatan penghubung antar blockchain satu dan blockchain lainnya. Mengapa begitu? NFT bila dibuat dalam satu blockchain memang tidak bisa dibuat duplikatnya di blockchain yang sama. Akan tetapi, bukan tidak mungkin ada NFT tiruannya yang dibuat dalam blockchain lain misalnya. Bagaimana cara cek suatu koin atau token yang diminting asli atau palsu, terutama bila token semacam NFT, tapi bukan yang jenis yang terkenal. Itulah fungsi dari blockchain seperti Cosmos. Dia berada pada lebih dari satu blockchain dan bisa memberikan keamanan tambahan sebagai validator. Fungsi validator diantaranya adalah mengecek histori transaksi satu koin atau token. Teman-teman bisa memahami mekanisme ini bila menonton konten saya tentang itu. Thumbnail bergambar di kanan atas layar Anda. Itulah teknologi yang dibutuhkan dan akan berkembang dalam crypto bullish beberapa tahun ke depan. Cosmos adalah salah satu blockchain terpenting dalam perkembangan NFT dan Metaverse masa depan juga. Ini karena Atom bisa berfungsi seperti teleportasi aktivitas dari satu blockchain ke blockchain lain yang cepat dan GASP-nya bisa dibayar dengan lebih murah dengan berbagai macam koin. Demikian konten kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga usai. Berikanlah like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa pada konten-konten kami yang akan datang. Terima kasih.